Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulin speaker ini terima kasih kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker kesoundly S8 di sini nah jadi disini speaker ini sudah TWS kawan-kawan dan kondisi dari speaker ini rusak dan kita akan cek kawan-kawan di sini kita akan periksa seperti apa kerusakannya ya Nah disini speaker kesoundly S8 ini kita akan keluarkan dari box ini Hai nah disini ada terdapat kabel USB casnya dan kita akan cek disini kawan-kawan Nah jadi seperti inilah bentuk dari speaker kesoundly S8 ini dan desainnya disini dengan mode radionya ada antena disini nah jadi disini sangat menarik sekali disini ding dan kita sudah hidupkan disini speaker ini dan suaranya juga disini sudah keluar Hai Nah kita akan coba disini kawan-kawan kita koneksikan speaker ini lewat Bluetooth ke HP Android ini di sini kita akan cari kode bluetoothnya di HP Android ini Hai Nah kita cari disini kode bluetoothnya belum ada muncul di sini hai 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 Nah jadi sini speaker ini sudah kondisi on atau sudah menyala nah disini sudah muncul kode bluetoothnya S8 Nah kita akan coba sambungkan hai 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 nah disini masih dalam proses kawan-kawan kita tunggu sebentar hai 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 nah disini masih dalam proses Nah kita cek disini ternyata tidak dapat berkomunikasi dengan S8 Nah kita coba kembali hai 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 nah disini tetap masih gagal tidak dapat berkomunikasi dengan S8 nah kira-kira seperti itulah kerusakan speaker bluetooth Bluetooth S8 ini tidak bisa koneksi bluetoothnya ke HP Android atau selalu gagal koneksinya Hai nah kita akan cek disini kan kawan kita akan ofkan disini speaker ini dan kita akan buka Hai ha kita congkel di sini menggunakan sebuah alat yang sudah kita nah runcingi disini supaya kita gampang mencengkel jaring-jaringnya nih Hai nah kita congkel disini dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai eh silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah disini masih sedang kita buka nah disini sudah kita lepaskan jaring-jaring bagian depannya ini nah disini kita buka ada baut di bagian depannya ini supaya kita lepaskan nah jadi buat kawan-kawan terima kasih atas sudah mampir di channel bitulin speaker ini semoga kawan-kawan eh selalu mendapat manfaat dari video-video menarik di channel bitulin speaker eh pada saat ini nah kita sudah lepaskan disini kawan-kawan dan sudah nampak isi dalam dari speaker bluetooth ini nah disini sudah nampak warna biru ini adalah baterainya dan kita akan eh tarik disini sedikit papan PCB ini nah disini kita akan mengganti eh sebuah alat disini komponennya kristal oscilator nah kita akan mengganti kristal oscilator ini dan eh supaya kita ambil posisinya disini supaya gampang kita menggantinya nah jadi kristal oscilator ini ukurannya disini 24 ribu kan kawan nah disini kita akan mengambil penggantinya salah satu dari stok kita yang ada disini nah kita sudah ambil salah satu disini supaya kita letak di bagian sini nah supaya kita lepaskan disini kristal oscilator yang di papan PCB ini nah kita panasin disini nah disini sudah kita copot kawan-kawan kristal oscilatornya kita letak di magnet speaker ini dan kita langsung pasang penggantinya nih nah disini ukuran kristal oscilatornya sama yang bawaan dari speaker tadi 24 ribu dan kita pasang penggantinya juga 24 ribu juga kan kawan nah jadi kita harus menggantinya dengan ukuran yang sama nah kita kipas disini sebentar di bagian yang sudah kita panasin tadi nah disini sudah kita coba pasang tadi kawan-kawan dan kita langsung rakit speaker ini nah kita ambil disini kristal oscilatornya dari magnet speaker tadi supaya tidak ketinggalan di dalam nah selanjutnya kita akan tutup disini kawan-kawan dan disini supaya kita kunci kembali dan kita pastikan bahwa speaker ini sudah pasti bisa koneksi dan kita sudah sering menjumpai kerusakan speaker bluetooth seperti ini nah kita langsung sudah yakin dan langsung kita kunci disini kawan-kawan nah kita pasang kembali baut-baut yang sudah kita copot tadi nah disini sudah kita kunci kawan-kawan nah kita akan langsung coba kita tes disini nah disini speaker nya sudah menyala dan kita akan coba sambungkan disini kode bluetoothnya ini sudah muncul nah bolehkan kalian lihat disini sudah berhasil terhubung disini dan sudah koneksi bluetooth speaker ini ke hp android ini nah kita tes disini nah disini sudah kita kita tes kawan-kawan dan suaranya sudah keluar dan sudah koneksi disini nah kita disini akan coba kawan-kawan kita sambungkan disini speaker ini kebetulan kita disini ada dua unit speaker s8 dan kita akan coba sambungkan kita kita kasih tahu disini cara penyambungan speaker speaker tws kita tes disini nah kita untuk penyambungannya caranya kita harus sambungkan terlebih dahulu antara speaker dengan speaker speaker ini nah kita harus sambungkan koneksi tws dan kita hidupkan disini speaker nya dan kita tekan disini di tombol bagian atas ini yang di tombol bagian postnya ini nah kita tekan disini bersamaan sampai nanti ada suara bunyi pada saat kita tekan nah disini nah disini kita lihat disini kode bluetooth nya dan disini kode bluetooth nya dan disini sudah terkoneksi antara sesama speaker ini nah disini kita tes disini suaranya pada saat kita tekan disini speaker nya langsung koneksi ada suara tanda bunyi nah jadi kita harus tekan secara bersamaan dan kita maksimalkan volume suara disini dan nah disini suaranya juga ikut bertambah atau serentak nah jadi volume nya juga ikut bertambah atau berkurang nah kita tes disini bersamaan suaranya nah disini sudah betul-betul koneksi dan seimbang suaranya dan tidak ada delay nah kita kurangi dari speaker yang sebelahnya ini dan kita maksimalkan dari speaker yang sebelah kanan ini nah disini suaranya mengikuti pada saat kita kurangi volume nya nah jadi kita bebas disini dari speaker sebelah kiri dan sebelah kanan bisa juga berfungsi nah jadi inilah tadi kristal oscilator yang menyebabkan tidak bisa koneksi bluetooth nya tadi nah disini tulisannya Rp24.000 dan selanjutnya kita tutup kembali disini nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati